Hai guys, selamat datang kembali di Agni Channel Gimana nih teman-teman, kalian udah update Avatar Worldnya belum? Hmm, aku yakin sih udah ya, kan aku udah kasih tau semalam kalau Avatar World udah update Dan yang paling menyenangkan karena update anak kali ini adalah Furniture Soap Wah, seneng banget ya guys, karena akhirnya yang kita tunggu-tunggu itu udah rilis juga By the way, sorry banget nih guys, karena aku telat banget buat posting hasil review aku kali ini Tapi gak apa-apa lah ya, kan aku udah ngasih tau ke teman-teman lewat video show aku Kalau Avatar World udah update Oke, kalau gitu temenin aku ya teman-teman buat nge-review Furniture Shop-nya Let's go! Oke, disini aku udah update dan sekarang aku mau geser-geser cari toko barunya Nah, dan ini dia guys, toko barunya Aduh, aku udah gak sabar banget nih buat masuk Dan, wow! Akhirnya Furniture Shop buka juga guys Ini dia di dalamnya, lucu banget warnanya, orange-orange gitu Dan disini banyak banget beberapa barang Ini stroller, kayaknya ini tempat untuk kita bawa barang ya Terus disini ada furniture, kayaknya ini hiasan-hiasan untuk di meja gitu guys Disini juga ada handuk-handuk dan ini lilin Oh, lucu banget ya Terus disini ada Apa sih namanya Kasir? Eh, bukan kasir ya Itu cuma penjaga doang Di bagian luar Ini apa guys? Oh, ini meter Ini meter guys Mungkin aja kita mau mengukur barang disini ya Mungkin aja kita mau ukur meja atau lemari yang pas dengan rumah kita Terus ini ada katalog gitu ya Kayaknya Oke, lucu banget Ada emotenya Terus, apa lagi ya? Mari kita cek di bagian sana lagi Aku mau pegang strollernya dulu Terus kita geser di bagian sini Ops, ini ada apa guys? Ini ada kayak tanjakan gitu ya Lucu banget Ini ada Oh, ada pensil Mungkin aja kita mau menulis kali disini atau gimana Aku gak juga, aku gak paham Tapi aku mau ambil pensil ya Karena terlihat lucu banget Terus, geser-geser di bagian sini Suki kita sudah lihat Ada lemari Ada rak-rak buku guys Tapi aku gak paham Ini cara ambil bukunya Eh, ambil lemarinya gimana ya Apa cuma furniturnya aja Yang bisa kita ambil? Terus, disini ada sofa Dan ada bantal-bantalnya juga Wow, lucu banget guys Bantal ini ada bantal rainbow Dan ini ada lilin-lilin Oh, ini gimana sih cara mengambil Furnitur-furnitur yang ada disini Maksud aku Cara ambil kursinya gitu kan Ini kan penjual furniture gitu guys Jadi harusnya Kita tuh bisa angkat lemarinya gitu Atau kursinya Untuk kita bawa ke rumah Ah, iya gak sih? Terus, disini ada Oh, ini lantai duanya guys Tapi masih ditutup ya Jadi kita belum bisa masuk Mungkin next update ke Atau bulan depannya Aku gak tau Belum ada tanda-tanda Setidaknya ini sudah buka Oh, disini ada kitchen set guys Lucu banget Dan ini imut-imut banget bentuknya Karena kecil gitu loh lemarinya Beda banget dengan lemari Yang ada di housemaker Gede-gede kan Itu imut-imut Dan banyak banget perabotan di dalamnya Dan mangkuknya lucu banget Kita bisa ambil ini Ada teko juga Dan ada panci Segala macam Kita bisa ambil Masalahnya nih Lemarinya gimana guys Cara ambilnya Bentar, bentar, bentar Kayaknya aku kenal deh Dengan karakter ini Jangan-jangan Ini tuh Everyone's Toys Club Ya gak sih? Buat teman-teman yang sering nonton Pasti tau kan karakternya Terus, disini Aku lihat karakter NPC yang ada disini Lucu banget Ada emotnya Saat berjualan gitu Tapi Untuk kita kayaknya Gak ada deh emotnya Apa harus pake bajunya Supaya punya emotnya? Hmm Tapi Aku gak bawa baju ganti nih Gimana? Kalau gitu Kita ambil antingnya aja guys Soalnya antingnya lucu banget Mana ya? Emot ambil anting Oke Ini dia emot ambil antingnya Sekarang aku pasang antingnya Terus aku mau ambil bandonya juga Ini susah banget Diambil bandonya Kenapa gak mau terbuka? Oke Udah selesai Nah Kita tukaran bandonya dulu ya Gimana-gimana? Bagus banget kan? Nanti aku mau ambil bajunya juga Ah Oke Selanjutnya aku geser-geser Kesini lagi Dan disini banyak banget Furniture guys Kursi-kursi segala macem Ini lucu banget Ini aku mau ambil Tapi aku gak tau guys Caranya gimana Disini mentok Oke Ini mentok guys Disini ada peralatan dapur Ada spatula Dan ada pisau Daging Lucu banget Lucu banget ini Kayaknya tempat Ini Eh Lululah Supaya ini peralatan dapur guys Bentar-bentar Ini ada apa? Oh Kita bisa masuk disini guys Ternyata Enggak sekecil yang kita kira ya Ternyata masih luas guys Dan di bagian sini itu tempat kasir Dan kayaknya masih ada tempat barang-barang gitu Tempat jualan barang Nah kan bener Masih banyak furnitur-furnitur Dan disini banyak banget mangkuk-mangkuk cantik Yang bisa kita bawa pulang guys Oke Digeser-geser lagi Bentar-bentar Ini apa maksudnya? Kenapa ada kotak-kotak gitu? Tapi gak bisa kebuka Oh Aku tau guys Aku tau Tadi aku nonton video show seseorang Katanya kalau mau ambil barang Langsung saja kita ambil kardus yang ada disini Jadi furnitur yang kita lihat tadi itu cuma contoh gitu Display gitu Terus kita cari deh Barang yang kita inginkan di kardus ini Nah kalau gitu aku mau ambil kardus-kardus ini dulu ya teman-teman Beberapa Kayak misalnya ini ya Aku mau Aku suka nih Meja yang tadi Terus disini aku cari deh bentuk mejanya Nah ini dia kotak mejanya guys Kita bisa lihat dari gambar luas Gambar dari luar gitu kan Nah kayak ini Kursi Terus ini kayaknya rak gitu Oke Terus apalagi ya Yang mau aku ambil Kita geser ke sebelah sana dulu ya Apalagi ya Oh Aku suka Kitchen set disini Jadi Aku akan mencari Barangnya disini Kayak ini Kayaknya lemari Terus kan bentuknya sama Oke Terus apalagi ya Aku pilih-pilih dulu guys Karena banyak banget Masa ya aku bawa semua Gak mungkin juga kan Ini kayaknya Rak-rak gitu Terus disini ada kitchen set lagi Kebanyakan kitchen set ya guys Oke Kayaknya gak ada lagi deh Oh disini ada perbumbu-bumbuan juga Ini tuh paling susah didapatkan ya Cuman ada beberapa Dan ternyata disini ada guys Disini ada wash table Apalagi ya Aku mau ambil Banyak banget Jadi bingung nih Kayaknya kita puas banget nih guys Untuk mendekorasi rumah kita Ya ampun Padahal rumah yang sebelumnya aja Masih berantakan Terus kita harus mendekorasi lagi Karena banyak banget furniture yang lucu Hah Kayaknya udah gitu deh guys Udah banyak banget yang aku ambil Saatnya aku membayarnya di kasir Ini pak belanjaan aku Aku mau bayar Ini semuanya berapa? Apa? 70 juta Oke gak apa-apa Aku bayar Oke guys Sekarang aku udah ada di housemaker Dan saatnya aku untuk unboxing Semua barang-barang belanjaan aku Disini pertama ada meja Terus ini ada bingkai Dan kita bisa geser-geser juga Dan ternyata juga kita bisa mengubah warnanya guys Disini ada rak Rak dari Apa ya ini kitchen set Aduh aku salah ambil nih guys Ternyata aku ambil Dua barang yang sama Terus disini ada apa lagi ya Bentar ini ada meja yang kecilnya Kayaknya tadi aku terlalu Bar-bar gak sih Ambil barangnya Gak terlalu perhatiin Ini lampu juga Terus ini ada rak-rak gitu Oh intinya disini aku cuma ngasih tau ya Cara mengambil barang yang benar Kita pilih dulu yang kita suka Terus kita cari deh Kotaknya yang miripnya itu kayak gimana Kalau salah kita bisa kan hapus lewat Eh kalau salah kita bisa masukkan dia ke dalam Gudang Oke disini banyak banget Ternyata barang-barang Yang aku ambil tadi ya Aku gak sadar Sebanyak ini barang yang aku ambil guys Dan semuanya lucu-lucu banget Pokoknya buat teman-teman Ayo update sekarang juga Avatar World kalian Karena kalian pasti gak bakalan menyesal Soalnya update-an kali ini itu bagus Bagus banget Apalagi buat teman-teman Yang selalu mendekorasi Pasti seneng banget kan Karena kita tuh bakal puas banget Banyak banget furniture baru Wah aku seneng banget guys Oke guys itu dia hasil review aku Semoga teman-teman suka ya Kalau gitu thank you for watching And see you next video Bye-bye